Dengan menjaga jarak, satu persatu siswa SD Negeri 115 Merangit memasuki gerbang sekolah dan diminta mencuci tangan dengan sabun dan menyemprotkan hand sanitizer serta diperiksa suhu tubuh saat memasuki gerbang sekolah. Sesampai di sekolah, siswa langsung diminta memasuki kelas untuk mengikuti proses belajar-mengajar hingga waktu pulang. Tidak ada jam istirahat seperti biasanya. Saat melakukan aktivitas belajar-mengajar di sekolah, terutama yang jumlah siswanya banyak, dilakukan dengan sistem SIF. Mereka dibagi dalam dua kelompok dan masuk secara bergantian perharinya. Kepala SD Negeri 115 Merangit mengatakan, dalam pelaksanaan proses belajar secara tatap muka ini, pihak sekolah menerapkan secara ketat protokol kesehatan dan banyak persiapan yang harus dilakukan oleh pihak sekolah. Dari membuat tempat cuci tangan di gerbang, di depan setiap kelas, dan di depan kantor. Selain itu juga menyiapkan termogan dan lain sebagainya. Segala lini, di seluruh rombel yang ada, tetap kita mengedepankan yang namanya protokol kesehatan, terkhusus yaitu 3M di sini, dan juga kelengkapan daripada protokol kesehatan itu semua kita siapkan di seluruh ruangan kelas, di sudut-sudut sebelum menuju ke kantor, dan juga menuju gerbang sekolah, dan di posisi menuju ruang kepala sekolah.